tumitu ?" G4 enak 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 nggak bisa renang dia enak enak ayo was wackar was wajar cuacanya sekarang sangat cerah jadi kotornya minta ampun harus memang segera dibersihkan kan mantep kalau duduk seperti ini kita langsung bernyanyi tanam-tanam ubi saat kemarau sudah hilang aku yang sekarang sedang membersihkan taman sedang menunggu kau datang ke sini kok kayak gitu ya ada yang salah sepertinya nada-nada yang harus kita ciptakan itu harus lebih asik tunggu dulu tanam-tanam ubi saat yang lain sudah pergi aku tak akan kemana tetap disini menantimu tetap disini menantimu seperti ini kan asik ini bakalan lebih rapi kalau aku lebih semangat sambil bernyanyi ini pekerjaan pasti beres tapi disini kok banyak semutnya ya wah ini memang kalau jarang dibersihkan memang seperti ini seharusnya ini aku udah kerja dari kemarin bukan sekarang ya malum lah ya namanya juga pembantu sibuk kalau nggak disini ya disana tapi nggak apa-apa sekalipun aku masih menjadi seorang pembantu ya minimal ya aku bisa tetap bahagia lah wah kayaknya ada yang ketinggalan ini dari oh aku lupa nah kalau ada seperti ini kan bakalan lebih bersih setiap pekerjaanku gimana sih ini menggunakan ini biar lebih rapi tapi kalau aku kerja sambil ngomong terus kayaknya pekerjaan ini nggak bakalan cepat selesai nah kan udah mulai kelihatan kinclong kan glowing-glowing dikit lah alamnya kan eh eh ngapain sih waduh saya minta maaf ibu Novi jadi kalau saya memang lagi bekerja itu fokusnya minta ampun jadi memang selalu kalau ada orang yang sedikit aja mengganggu itu bisa langsung aja aku hajar itu nggak ada ibu jadi aku nggak sampai melakukan hal-hal yang nggak dibolehin jadi saya ini termasuk mengganggu Pak Syahrul kayak gitu ya bukan mengganggu sih ibu lagian ibu ini kenapa ibu masih kesini bukannya kalau ibu bos besar ini duduk-duduk di rumah santai-santai malah datang kesini eh Pak Syahrul nggak lihat jam coba dilihat dulu jam berapa sekarang tuh waktunya Fajar tuh mau berangkat Pak Syahrul lupa oh Pak Fajar mau berangkat kerja bu iya yaudah kan tinggal berangkat bu kamu nggak mau melakukan sesuatu menghanasin mobilnya gitu bu Novi ini pekerjaan saya ini sekarang masih tanggung bu kalau saya tinggalkan sekarang bisa-bisa ini nunda sampai besok tapi terus yang mengurusin mobilnya siapa? aduh gimana ya bu masa saya harus kesana bu terus ini yang mengurusin siapa nanti bu? yaudah biar saya aja terus mana tuh Pak Eko yang biasanya bersihin kebun disini? oh iya bu Pak Eko kan sekarang memang lagi ini bu dia itu sudah libur katanya masih mau pulang kampung jadi otomatis kolam renangnya ini kotor seperti ini dan saya bu itu harus menggantikan posisi Pak Eko disini bu kamu tuh banyak kalasan udah kamu sana ngurusin mobil tuh kalau masalah kayak gini yaudah biar aku aja lagi aku juga nggak ada kerjaan eh nanti ya kalau bisa besok ini keringin aja apa kolam renangnya kasian kalau misalnya nggak kerawat kayak gini ini malah banyak nyamuk oh iya bu pasti nanti saya keringkan ini airnya ini saya buang semua tapi masa iya bu ini kan saya ada tugas disini bu mas Harul kalau suami saya mau berangkat terus kayak gimana? kalau misalkan mobil yang nggak diangetin dulu tuh gimana ya bu ya ini masalahnya kerjaan saya belum selesai bu mas Harul biar ini saya ngerjakan lancong misalnya kayak gini saya bisa kok yaudah saya pasrain kepada ibu berarti ini ya iya iya kalau misalnya nanti ada apa-apa ibu langsung cari saya saya cuma bersihin mobilnya bapak Fajar habis itu saya landong kesini ibu bisa langsung balik ke rumah ampun iya Pak Sarul iya udah iya iya udah ini sapunya ibu ya ini sapu sama tepat sampahnya terus ini guntingnya ya bu ya saya taruh sini Pak Sarul saya ngerti itu sapu itu cikra saya ngerti udah Pak Sarul sana aja saya tinggal dulu ya bu Masya Allah iya Pak Sarul masih cuma tinggal nangetin mobil bersihin mobil aja udah sampai pamitan kayak gitu ada warisnya bersyukur sih ada sosok Pak Sarul yang baik hati yang selalu dia membantu-bantu aku meskipun sekarang Pak Eko nggak masuk udah beberapa hari ini motong rumput kayak gimana nih kok cuma ini doang ya elah ini kan tinggal nyambut aja nggak usah pakai gunting rumput toh ini kan rumput-rumput liar Pak Sarul Pak Sarul gini nih kalau misalkan bukan posisinya disuruh bekerja nggak tahu dia tapi aku bersyukur lah Pak Sarul itu orangnya baik dia selalu ngebantu aku ngebantu suami-suami aku ya ampun taman ini sampai nggak kerawat gara-gara Pak Eko nggak masuk yaudah kalau misalkan kayak gitu berarti aku ada kerja tambahan daripada aku leye-leye di rumah daripada aku rebahan terus di rumah berbaik aku membersihkan taman ini semoga aja satu minggu udah selesai mobil sudah ready jadi bapak bos tinggal jalan lurus karena tadi mobilnya menghadap kesana sekarang sudah kesana ini pasti bapak bos bakalan ngasih bonus lebih karena saya sudah membantu pekerjaan dari bapak Eko asik yaudahlah karena mobil sudah siap pak bos tinggal berangkat aku langsung tunggu pak bos dulu ya Pak Sarul oh iya pak ini mobilnya sudah ready tinggal bapak tinggal berangkat oh iya terima kasih ngomong-ngomong istri saya kemana Pak Sarul oh ibu Novi ada di ini kolam renang maksud pak Sarul di kolam renang iya ibu Novi tadi itu ini gimana sih lidah ini iya tenang pak Sarul ibu Novi ibu Novi itu tadi lagi membersihkan kolam seperti itu kok malah dibiarkan sama pak Sarul membersihkan kolam oh gitu itu kan pekerjaan berat pak iya seperti ini pak tadi itu bapak Eko yang biasanya suka bersih-bersih di rumahnya bapak itu sekarang lagi sakit pak Eko eh kok sakit lagi pulang kampung jadi saya yang membantuin bapak Eko seperti itu oh iya pak Eko memang sempat kemarin atau semalam bilang saya sebelum pulang katanya mau cuti 10 hari iya pak ini mobilnya sudah ready pak kan pekerjaan saya sudah bagus ini pak iya iya saya tahu pikiran kamu pasti bonus lagi kan iya pak yaudah saya langsung ke sana ya pak biar si ibu Novi segera selesai mengerjakan biar langsung saya mengerjakan pokoknya Novi istri saya langsung suruh ke sini jangan sampai ada pekerjaan berat apapun oh siap pak yaudah pak ya kok pak iya pak Sarul iya sayang sini sayang sayang ada apa kamu itu ngapain kata pak Sarul kamu kerja di kolam kamu bersih-bersih kolam kamu nyapu-nyapu kolam itu kan pekerjaan berat sayang siapa bilang yang berat kan cuman menyapu kolam cuman eh menyapu halaman cuman bersih-bersih gitu aja masih berat sayang kamu itu seorang istri bos besar jadi kamu itu gak pantas bersih-bersih seperti itu tugas kamu itu di dalam rumah kalau mau di kolam mandi dulu maksudnya mandi di kolam tapi dengan catatan airnya suruh bersihkan dulu sama pak Sarul kita kan masih belum sempen untuk membersihkan air kolam air kolam iya sayang lagian ya perjalan kayak gitu tuh hal yang mudah meskipun aku dulu berkecukupan aku gak boleh layih-layih terus di rumah terus aku cuman kerjanya supi gak boleh jadi aku tetep dong harus membereskan taman ini kalau misalkan pak Eko itu lagi gak kerja iya iya aku paham kamu memang mandiri selalu yang diucapkan kamu adalah kita itu tidak boleh tergantung sama orang lain sayang blablabla dan segala macem iya benar ya itu nih sampai ada semut kan iya wajar dong sayang kalau kamu terus seperti itu nanti gimana kalau misal kamu dikira pembantu iiii gak mungkin sayang ini ada jadi ini kebanyakan sinetron makanya iya iya yang penting aku udah pernah bilang ya sama kamu awas aku gak mau tanggung jawab kalau nanti ada klien aku atau ada siapapun yang kesini udah gak usah bawel yaudah lebih baik saya yang pergi aja berangkat ya saling dulu biar barokah ya siap ya bekalnya udah dibawa kan udah itu sama Pak Sarul disiapin aduh daripada banyak ngomong berangkat ya sayang ya ya harus hati-hati aku masih mau meneruskan bagian kolam di sana soalnya banyak yang belum terserah kamu lah yang penting aku sudah mengingatkan kayaknya besok kolam dikeringin aja biar gak banyak nyamuk gitu ya urusan kolam terserah kamu aku mau ngurus pekerjaan iya sayang apa kamu tau gak ada apa ikan apa yang paling bahagia ikan yang gak pernah disakitin salah apa iya karena aku mencintai iya belajar dari mana gombal terus berangkat ya sayang ya Assalamalikum Assalamualaikum Assalamualaikum son ini pudaran rumah bos iyalah rumah siapa lagi astaga soni ini rumah indah sekali besar sekali kenapa mirip mirip istana ya ini mah bukan istana lagi ini mah mirip rumah-rumah yang ada di kayangan di film-film itu iyalah secara bos kan orang terkaya di kota ini ya pastilah dia punya rumah segede ini semewa ini wah aku jadi ya gak heran juga sih kalau bos itu kayaknya kayak gini son patah saja bos selalu sibuk wah son ini rumah atau rumah rumah atau istana rumah lah emang kenapa? jangan-jangan kamu tertarik mau jadi istrinya bos kalau ada lawangan mah gak apa-apa jadi istri dua dua tiga aku mah gak masalah kamu ini memang kebiasaan gak bisa ngeliat cowok kayak di eh gimana? bayangkan aku jadi nyonya besar di rumah ini aku memuasai rumah ini wah astaga gak usah kebanyakan mimpi gak usah kebanyakan mimpi bos gak bakalan mau cewek kayak kamu ya enak aja lihat aja penampilan kamu nih kupingnya ada empat apa ini? ini kan gemes kayak bocil biarin eh yaudah ini berdewek bos kok akhir-akhir ini tambah jarang ke kantor ya? gak tau ya alhasil kita kan kerja dua kali harus kerja di kantor dengan terberkas ke rumah bos ya gak apa-apa ya gak apa-apa aku sehari sepuluh kali aja kesini aku gak masalah aduh iya kamu yang seneng kamu bayangkan aduh ada patung sahun di atas itu patung itu patungnya wah kan kalau aku disini itu namanya patung Manu Boyo Manu makan Boyo ini mah talon rumah aku nanti sabar sabar ya kan sabar sabar bos gak bakalan mau cewek kayak kamu kamu inget belum tentu codoh mah gak ada yang tau jangan-jangan karena bos aku aja gak mau sama kamu eh aku juga gak mau sama kamu miskin banyak siapa juga yang mau sama kamu udah biar yaudah deh mending ya udah usah bahasa lain apaan tujuan utama kita nyerahin berkas ini sama bos sekarang bos mana mobilnya gak ada kan kamu tau sendiri bos sekarang sangat sibuk sering bertemu dengan klien ya udah gak heran udah gak ini lagi lah orang yaudah deh mending kita nyari orang yang ada di rumah istri bos atau bibi kan rumah sebesar ini pasti ada pembatu kan gak mungkin bos nyapu sendiri disini apa itu bibi itu bibi itu bibi ya kan iya ayo san aku sekalian memperkenalkan diri sama bibi kalau aku calon istri bos heee heee iya udih pelan-pelan bi bibi ada apa ya bi istri bos ada eee kamu pembantu disini kan iya jelas lah maksudnya orang penampilannya kayak gini jelas pembantu masa iya istri bos ya kan iya istri bos dimana sekarang cepetan kasih tau kita oh iya ngomong-ngomong kamu sebagai pembantu disini seharusnya kamu bisa pakai baju yang bagus dikit jangan mempermalukan bos fajar orang terkaya di kota ini sedangkan pembantunya seperti gembel kayak kamu seperti gembel nanti pikirnya orang-orang bos kita itu tidak memakmukan karyawannya nah ya meskipun kamu hanya seorang pembantu setidaknya kamu itu menjaga nama baik bos kamu pas berpakaian itu ya yang bagus dikit yang rapi dikit meskipun seorang pembantu ya kan sonia iyalah betul betul dan juga muka kamu itu ya minimal dandan sedikit nah biar enak dipandang nah kan kasihan tuh ketika pagi-pagi kamu menggidangkan makanan buat bos tapi bos nilet muka pembantunya kusut gak ada pakai listrik kan kasihan bisa-bisa bos muntah ya kan gak bersemangat jadinya bos jadi kalau jadi karyawan bos itu aku kasih tau ya harus cantik harus rapi apalagi kamu sebagai seorang pembantu yang udah jelas-jelas 1x24 jam ada di rumah dan bakalan ngeliatin bos terus kasihan bos ntar kamu dipikirnya sama klien-klien bos bos wajar tidak mensejahterakan karyawan dan pembantu aduh yan tuh enak didengar juga ya kan iyalah betul bos mana sri bos sri bos aku mau ngasihkan berkas nih penting kalau emang sri bos gak ada yaudah deh aku titipin berkas penting ini sama kamu nih nih awas jangan sampai ngesak jangan sampai lecet apalagi sampai nyemplung kolam kalau enggak nanti kamu aku laporin sama bos ya sekalian gak mau dipecat tambah jadi gembel di luar yaudah nih kasihin sama bos ya ya sama bos eh membantu kok cemberut iya awas awas rusak langsung ditaruh langsung ditaruh ayo sini pulang inget jangan sampai hilang loh lihat-lihat mukanya enggak enak iya membantu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo sini belah ap идuh ap w ts esp Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam Sayang, aku tunggu di teras kolam renang ya Ada hal yang harus aku bicarakan Kok gak biasanya ya Istri aku cemberut kayak gitu Padahal aku gak selingkuh apa Aku punya salah ya Aku jadi bingung Aduh, mana perut lapar lagi Iya sayang Tuh, ada berkas titipan dari karyawan kamu Oh, ya ini berkas Aku kemarin memang Beberapa hari kemarin Aku memang gak masuk kantor Karena kantor aku pasrakan sama manajer aku Iya Aku masih sibuk Bertemu klien di luar Oh iya Siapa nama karyawan yang mengantarkan berkas ini Gak tau Aku lupa gak nanyain nama mereka Sayang Aku mau tanya sama kamu Apa yang akan kamu perbuat Kalau ada karyawan kamu yang tidak mempunyai etika Iya Kenapa emang ya Gak apa-apa Aku cuma pengen tau sikap kamu aja Kalau misal aku punya karyawan Dan karyawan aku itu gak punya etika Ya aku akan kasih teguran Paling tidak Diskurs Atau di Pindah mutasi Atau aku tegur Terus Apa isi berkas itu? Oh berkas ini Ini berkas Kerjasama Antara Mitra kerja aku Jadi perlu aku tanda tangan nih Karena memang sudah Batas waktunya memang sisa 3 hari lagi Kenapa sayang? Sebaiknya Kamu mulai sekarang itu Lebih perhatikan karyawan kamu Jadi kalau misalkan kelamaan ditinggal Ada hal-hal yang aneh terjadi Ya kamu gak tau Apa yang terjadi Aduh Wah aku makin gak paham ya Berkas Apa berkas ini punya salah? Apa berkas ini juga punya kekeliruan? Apakah berkas ini juga Tidak sesuai? Perasaan berkas ini bener kok aman-aman aja Biasanya istri aku Ngambek-ngambek Becin Ngambek-ngambek Manja kayak gini Apa yang datang juga Apa yang datang juga perempuan yang mengantar ya? Perempuannya berpakaian seksi Terus istri aku cemburu Enggak juga Perasaan Perasaan Tarihawan aku gak ada yang berpenampiran seksi-seksi terbuka seperti itu Semuanya bener Data-data bener Aku makin tambah gak ngerti sama istri aku Ini pulang-pulang biasanya dikasihkan kopi Disuguhkan teh Dimasakin apa kayak Malah ngambekat jelas kayak gini Kan juga bingung Semuanya udah beres Tadi juga udah nonton Seru banget filmnya Ya ampun Kotor banget sih Iya ya Semalaman kan hujan beres Sampai semalaman tuh Tantesan Salamanku Kotor banget Aku gak bisa nih Lihat kayak ginian Bergetar pengen bersihin Masa rung mana ya Teman gak terlihat kan Kalau kayak gini nih Harus aku bersihin Tapi Gak mungkin juga aku bersihin Kalau pakai baju rapi kayak gini Aku harus salin baju Pakai baju duster Kebangkaan wanita Kebangkaan mak-mak Supaya aku bisa Bersihinnya tuh Lebih leluasa Sampai baju duster Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Bibi, 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 apa kabar? Oh lagi capo, terus aja di mana? Ya bentar lagi dia datang Tunggu lah, kita kan masih lagi ngajak ngebrol kamu Jadi sebagai pembantu yang baik itu harus melayani tamu dengan baik Jadi pembantu kok belamu, nanti aku bilangin bos fajar, kamu dipecat Kamu juga seharusnya sadar, sebagai pembantu kan kita sudah bilang kemarin kan Perbaiki penampilan kamu, jangan kayak gembel Bener, tapi ngomong-ngomong ini mataharinya lagi terik banget panas deh Nanti kulit aku ini bisa gatel-gatel bisa hitap Jadi kalau kamu udah biasa dipanasnya aku enggak, sini aku mau tanya sesuatu Aku mau tanya, istri bos fajar kemana? Istri bos fajar kemana? Istri bos fajar? Kayaknya bentar lagi dia datang kok Istri? Bukan bos fajar, emang istrinya bos keluar? Eh sebenarnya bos fajar itu punya istri enggak sih? Pasti enggak Iya kan Son? Iya, ya soalnya Pak bos fajar itu enggak pernah mengenalkan istrinya di kantor Dimanapun, sama kita pun bos fajar enggak pernah mengenalkan istrinya Ya atau jangan-jangan Mas fajar masih jomblo ya? Bisa jadi Tul kan? Bos fajar masih jomblo Wah Son, kalau gitu bener kata aku kemarin Aku bisa jadi nyonya besar di rumah ini Gimana menurut kamu? Aku godain bos fajar Ya enggak mungkin lah bos fajar enggak mau sama aku ya kan Son? Ya kalau itu aku setuju-setuju aja sih Ya tapi kalau sadanya kamu emang bener-bener jadi istrinya bos fajar ya Aku sebagai sahabat kamu ya harus kena imbasnya dong Oh tenang, itu aman terkendali Soni Kalau aku sudah jadi nyonya besar di rumah ini Kamu mau minta jabatan apa di kantor? Mau di perusahaan yang mana? Tinggal pilih aja Aman kan? Kalau kayak gitu mah Aku bisa bantuin kamu buat deketin bersama bos fajar Wajib, itu wajib Apa? Kenapa? Buka kamu enggak enak kayak gitu? Kamu naksir sama bos fajar Enggak mungkin bos fajar itu mau sama kamu Yang cuman pembantu, enggak berkelas, enggak level Kali kamu juga SD aja enggak bakalan tamat Ya kan Son? Ya Allah banyak kelihatan dari penampilannya Kalau aku beda Aku ini perempuan karir, berkelas, kuliahnya aku aja di luar negeri Aduh kamu apaan? Kayaknya enggak ada deh yang bisa dibanggakan dari seorang pembantu kayak kamu Jadi muka kamu itu tolong dikondisikan Jangan muka-muka enggak enak kayak gitu Ya kan Son? Iya lah Enggak sopan sama kamu Minimal tuh make up-an dikit Setidaknya pakai alis Coba lihat tuh alis kamu Pakai alis Pakai alis, pakai lipstick Biar kelihatan seger Dilihat bos fajar Nanti bisa-bisa bos fajar Mati pes tiap hari ngeliat kamu Ya kan? Ya mending kamu cepetan berubah deh Bener, bener Sebabnya apa? Kalau ini Shirley temen aku sudah jadi bos besar disini Kamu pasti dipecat Pasti Saya pastikan itu Dan kamu tidak akan pernah bisa menampakkan wajah songong kamu ini lagi di depan aku Oke Bentuk kayak gini kok direkrut Aku juga heran Ya kan? Apa? Ya udah sekarang dimana? Bos fajar Bener Mana? Bosnya dimana? Bos fajar masih di luar Bentar lagi dia juga datang kok Datang kesini? Bener Keluar kemana? Saya gak tau Kamu udah masak? Ya udah Tinggal nyapu ini doang? Iya sama di halaman kolam Masa belum Oh halaman kolam Belakang? Ya udah Kamu sekalian besin kolam dan kamu sekalian buatin kita makanan apa gitu? Ya kan San? Iyalah tamu kan raja Kamu sebagai pembantu harus ya harus menyediakan makanan dong buat kita Apalagi nih Sebentar lagi Aku bakalan jadi nyonya besar di rumah ini Emang kamu mau dipecat? Kalau gak mau dipecat Layani aku dengan baik Nah Ya kan? Betul Shirley Cep Ya udah saya mau Nyapu dulu sebentar di kolam Kok nyapu? Ya karena tugas halaman rumah masih belum selesai Kalau misalkan saya masih mau ngambil makanan Atau mempersiapkan makanan itu Apalagi kan sekarang udah siang Saya bisa dimarin sama bos Nih Saya ini tamu Dan saya ini calon istri Fajar Kalau kamu tidak menurutin apa yang aku bilang Aku pastikan hari ini juga Kamu bakalan dipecat sama Fajar Kita nunggu dimana? Disini doang Berdiri disini Tunggu di teres kolam aja Ya udah cepet Buatin aku jus jeruk Sama cemilan yang enak-enak Tolong dikeluarkan Cepet Saya sini kita ke telef belakang Mukanya Biasa aja Muka biasa aja Senyum Sebenarnya dia Eh kalian tuh diajak ngomong sama kita Ngapain ngalah ngomong berdua kayak gitu Oh enggak Sekalian lanjutkan aja Mau menunggu Bapak Fajar Nah Bapak Fajar Bentar lagi bakalan ke sini Kita dipecat juga Sepertinya Eh aku nunggu dimana Seperti aku nunggu dimana ini Ya sudah Kalian tunggu disana dulu Biar Pak Fajar nanti kita panggil Seperti itu Ayo saya antarkan Ya udah kamu antarkan aku sama Sony Dan kamu Seperti tugas aku yang barusan Ambil orange juice Sama makanan yang enak-enak Dengar Iya ayo Saya di belakangnya Gimana ini Ini si antek-antek apa? Ya enggak sih? Selam Enggak dibersihin Sampai kotor Lihat Kumpur-kumpur aja Sampai tinggi kayak gitu Bener Wah kebasan ini Emang bener Enggak ada gunanya Lagi yang tadi tuh Yang perempuan tadi tuh Uh enggak jauh banget mania itu Kalau saja ya Sony Kalau aku sampai jadinya Bisa kesini Aku jadi istri bos Orang pertama yang bakalan Aku tecap itu Untuk bantunya tadi itu Dan orang pertama yang bakalan Naik jabatan Bisa-bisa Kamu Hmm gitu dong Bik ada syarat son Apa? Kamu mantan akulah Iya Masalah itu masalah gampang Tinggal makcomblangin kamu Sama Pak Bos Wajar Gampang kan? Kira-kira Pak Bos Wajar mau gak sih Sama-sama Mau deh Mau lah Gunakan skill kamu Kamu kan mantan Ya playgirl Nah Apa aja Kayaknya belum sih Soalnya Mana? Kita kan gak pernah tahu Sama istrinya Pak Fajar Ya bentar-bentar Eh nyamuk Ada nyamuk loh Ini darahnya Kamu tuh sengaja deh Kayaknya Sengaja Sengaja Nih nyamuk Lihat aja tuh Udaranya Banyak Masuk Dateng Mana? Orang jusnya? Orang jusnya lagi kosong Masih belum Makanannya? Makanannya masih belum ada juga Mungkin seorang Bas Wajar Belum besar Kehabisan makanan dan minuman Tuh gak mungkin Nih kamu tuh gak tahu ya Punya siapa Kok nih loh Calon bos besar disini Salah nyanyap bos kamu Kan kamu mau aku pecat Atau kamu memang sengaja Mau ngebuat kita Kahusan kelaparan disini Karena Nggak tahu Makanya Tegeng ini banget Oh Ada malamnya terik Gak ada minuman Gak ada malam Tuh gak mungkin Nih kamu sapo aja tuh Tuh Lancuin temen kamu deh Nyapunya disitu Disini lagi ada orang Kapan banget Jadi pembantu Apa? Ini bagus Ini Dia bagus Biar sekalian aja mandi Eh Kenapa? Apa? Pas Yaro jangan bilang Saya lagi merencanakan sesuatu Udah numpah aja Belen aja Aku mau membantu Udah Yayain aja berarti aku ngomongin aja iya ngomongin udah oke siap 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 disini ada tamu kamu jangan disini tinggal sih itu tuh kolam yang di pinggir sana itu kotor ya kan ga ga buka nah sana sana bersih menurut-nurut aja dia dia ga tau kalau sebentar lagi dia orang lain ha 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 kita tinggi dulu biarin dia kecapekan sampai ngebersihin kolam lalu kita cepurin ha 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 he 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 teman tuh si Alam yang bersih itu lelah ngamu daunnya masih ada nah nah ya itu bener kalau ga mau dipecat yang nurut yang baiknya punya ya udah mending kita langsung aja ceburin dia ayo 분�ot gudu rukri hahahaha Kok bisa renang Mandi lagi mandi lagi bos wajar kok bos wajar nolengin dia pak bos pak bos ngapain bos aku tunggu kalian berdua di depan rumah gimana nih hei kalian pasti bakalan dimarahinnya kasihan kalian syukurin kalian kalian pasti bakalan dipecat gimana nih sepertinya bos pacar marah sama kita pak bos wajar sekarang aku mulai paham kenapa istri aku selalu bilang dan pada waktu itu marah-marah selalu menyuruh aku untuk memperhatikan karyawan aku ternyata salah satu dari karyawan aku ada yang berperilaku seperti hewan aku juga mulai paham orang yang selama ini aku kasih pinjam uang orang yang selama ini aku kasih kasbon orang yang selama ini pengen mobil aku adakan mobil kantor ternyata begitu kelakonya di belakang aku maafin kita pak iya bos jangan dipecat iya bos iya bos jangan jangan pecat kita bos detik ini jam ini menit ini hari ini minggu ini bulan ini dan tahun ini kalian saya pecat bos jangan tanggungan aku masih banyak bos jangan pecat kita dong bos istri saya sudah menanggung semua dari pelaku kalian seandainya kalian berperilaku di kantor seperti itu saya masih bisa memberikan keringanan atau skos buat kalian sedangkan ini pasangan hidup saya ini istri saya yang kalian ceburkan di kolam sana sampai-sampai istri saya hampir kehilangan nyawa gara-gara kalian istri saya gak bisa renang kenapa kolam renang ini airnya seperti ini karena tidak ada yang merawat yang pertama yang kedua tidak ada yang suka renang saya pun juga tidak menyukai renang ini memang saya khususkan untuk anak-anak ketika bermain di sini kalau misal istri saya kehabisan nyawa kalian yang tanggung jawab tidak kan lebih baik kalian cari pekerjaan yang lain dan saya sudah komunikasikan ke beberapa perusahaan agar menolak lamaran kalian karena kalian berperilaku seperti hewan saya rasa partner-partner saya mitra kerja saya teman-teman saya sahabat saya saya pembisnis semuanya gak akan ada menerima karyawan yang macam kalian maafin kita bos kita janji gak bakalan melakukan hal yang sama lagi bos bu bos maafin kita bos kita gak tahu bu sarul kesini sarul tidak ada yang perlu dimaafkan semua orang sudah tahu bagaimana kelakuan sosok karyawan kalau misal dibelakang bosnya saya rasa kamu lebih paham mereka berdua harus diapakan nah buat kalian berdua karena sudah bertingkah kurang ajar aku punya ide bapak mereka berdua diceburkan juga kalian mau ikut aku atau saya paksa sarul gak usah ditawarkan langsung aja seret oke pak bos maafin kita ya pak ayo ayo kalian berdua ayo kita ikutin biar kita tahu pak sahrul memperlakukan mereka seperti apa apa aku bilang kalau kamu berpenampilan seperti itu kamu terlihat seperti pembantu kan ada yang mengira kamu membantu masih mau mengelak ya justru dengan tampilan aku lainnya seperti ini aku bisa membuktikan bagaimana kelakuan karyawan kamu jika di belakang kamu makasih dong aku gak habis pikir sama kamu ayo kalian jangan nah sekarang kalian siap-siap-siap yuk yuk bercanda sama kita kalau dia udah bilang pasti ya dia akan lakukan yaudah yuk kita masuk ke dalam selamat kalian gimana rasanya aku gak bisa renang gimana rasanya mas, gimana rasanya tolongin mas mas, tolongin mas tolongin mas tolongin mas tolongin mas cukurin 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 kurang ajar kalian berdua ya kalian berdua kurang ajar awas aja nanti kalian ya nanti kalian pasti bakalan aku cukurin lagi cukurin cukurin berkecukupan berkecukupan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton